Pada bab, sebelumnya kita telah membahas bagaimana caranya membuat menu. Sekarang tugas kita adalah membuat banner. Kita akan menaruh banner di bawah logo dan juga menu, dan kita akan memberikan space sekitar 20 piksel. Jika Anda lihat di sini bahwa kita telah membuat space 50 piksel, kemudian untuk logonya 80 piksel, jadi ini totalnya 130 piksel. Kemudian saya akan menambahkan sebesar 10 ataupun 20 piksel. Jadi kita akan set 80 ditambah dengan 20 piksel, 100, kemudian ditambah dengan 50 piksel, jadi 150. Ctrl-Alt-H untuk membuat guide. Ctrl-Alt-H, kemudian pada horizontal kita akan set 150 piksel. Kita klik OK. Maka akan muncul di bawah menu dan juga di bawah dari logo. Kemudian langkah selanjutnya saya akan memberikan sebuah gambar di sini. Untuk memberikan sebuah gambar saya mempunyai sebuah situs di mana Anda bisa mendapatkan gambar secara gratis. Dan ini juga bisa digunakan untuk komersial. Oke, di sini situsnya adalah unsplash.com. Saya akan coba mengakses unsplash.com. Di mana gambar-gambar yang ada di sini merupakan gambar-gambar full HD. Sehingga nantinya ini bisa memudahkan kita dalam membuat website yang cukup cantik untuk Anda presentasikan ke klien Anda. Misalkan saya akan menambahkan gambar di sini. Saya akan mencari gambar yang sedikit lebih bagus. Misalkan gambar ini. Kita akan coba klik kanan lalu buka di tautan tab baru. Kita akan coba save, simpan gambar sebagai. Kemudian saya akan menaruhnya di pondok tutorial lalu photoshop tutorial. Saya akan menaruhnya di banner. Kemudian sekarang tugas saya adalah menaruhnya di photoshop. Klik file. Dan sebelumnya saya akan merapikan ini dulu. Untuk menunya saya akan jadikan satu grup. Tekan ctrl G kemudian kita set sebagai menu. Kemudian saya akan menggesernya sedikit supaya terlihat lebih rapi. Tahan shift lalu geser. Seperti ini. Dan saya akan memberikan gambarnya di bawah logo dan juga menu. Kita akan coba file. Pastikan di background. File. Kemudian place embedded. Lalu pilih banner. Kemudian saya akan menaruhnya di bawah sini. Saya ingin besarnya gambar ini adalah 400 piksel. Jadi di sini saya akan membuat 400 piksel. Dengan cara seperti ini. Kita akan membuat guide-nya tadi dari atas ke sini adalah 150 piksel. Maka kita akan menambahkan 400 piksel. Jadi kita akan membuatnya 550 piksel. Kita akan coba ctrl alt H. Oke saya akan coba place lalu ctrl alt H. Saya akan membuat besarnya yaitu 550 piksel. 400 ditambah dengan 150 piksel. Maka gambarnya akan besarnya seperti ini. Jika mungkin Anda merasa kurang. Maka kita akan menambahkan misalkan 500 piksel. Maka saya akan menambahkan 100 jadi 600 piksel. Ctrl alt H. Lalu 650 piksel. Maka kita akan set bahwa dari sini adalah 150 dan ini adalah 500. Lalu bagaimana dengan lebihan gambar yang ada di sini. Kita bisa menggunakan max. Caranya seperti ini. Mungkin selama ini Anda bingung ketika Anda mempunyai gambar lebihan seperti ini. Kita bisa menggunakan max. Saya akan membuat sebuah kotak di sini. Saya akan membuat sebuah kotak. Seperti ini. Kemudian saya akan tekan alt. Saya akan buat seperti ini. Atau ini adalah salah posisinya. Kita akan letakkan banner di atas kotak tersebut. Lalu saya akan tekan alt. Kemudian saya akan klik di bawah rectangle. Maka gambar yang terlihat akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya akan ulangi. Saya akan tekan ctrl z. Saya akan tekan alt. Kemudian saya masukkan kursor saya ke banner. Dan meletakkannya di atas rectangle 2. Si banner ini. Kemudian saya tekan alt. Lalu saya klik ke rectangle. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk hasil yang lebih bagus kita bisa memindahkan si banner ini. Bisa kita atur posisinya. Sesuai dengan apa yang kita mau. Seakan kita ingin terlihat seperti ini. Maka kita tekan enter. Kemudian sekarang kita ke rectangle. Kita bisa berbesar ataupun berkecil rectangle ini. Karena ini adalah max king. Dan saya akan sesuaikan dengan ukuran yang telah ada. Dan sekarang kita akan coba lihat apakah banner kita sudah terlihat bagus. Tekan ctrl 1. Untuk melihat tampilan secara utuh. Seperti ini. Kemudian saya akan coba ctrl alt. Saya akan coba berkecil seperti ini. Untuk melihat tampilan yang lebih bagus. Dan di sini. Kemudian saya akan coba menghilangkan guide-nya dengan tekan ctrl titik koma. Lalu. Saya akan apply transformation. Dan saya akan hilangkan show transformation control. Oke. Sudah terlihat bagus di sini. Dan mungkin terlihat cukup janggal di sini. Karena kita tidak menambahkan sebuah border. Untuk itu kita akan menambahkan sebuah border besarnya 10 piksel. Saya akan membuat guide baru. Saya akan menampilkan guide. Seperti ini. Kemudian. Tadi kita telah membuat. Ini adalah 50. Ini adalah 80. Dan saya akan membuat. Sebuah border dengan lebar 10 piksel. Di bawah atau di atas banner ini. Saya akan menambahkannya. Jadi 50. Ditambah dengan 80. Ditambah dengan 10. Berarti kita harus menambahkan 140 piksel. Ctrl alt H. Kemudian. Saya akan menambahkan 140 piksel. Dan saya akan perbesar. Gambarnya. Seperti ini. Lalu. Saya akan coba membuat. Sebuah. Kotak. Dan saya akan coba snap. Seperti ini. Dan saya akan menaruhnya. Sorry. Ini harusnya tidak di banner. Tapi. Harusnya adanya di background. Oke. Saya akan coba menaruhnya seperti ini. Lalu. Saya akan coba. Perbesar gambarnya. Dengan Ctrl alt. Lalu di scroll. Saya akan coba. Pastikan. Supaya. Show. Show. Control. Supaya. Border ini. Benar-benar. Sesuai dengan ukuran yang telah kita tentukan. Oke. Sekarang kita akan coba tekan enter. Lalu saya akan coba scroll. Control. Dan sekarang saya tekan Ctrl 1. Untuk melihat. Tampilannya. Dan saya akan coba. Menghilangkan guide-nya. Dengan Ctrl titik koma. Lalu saya akan coba. Uncentang. Transform. Controls. Dan sekarang sudah terlihat. Websitenya sudah terlihat bagus. Kemudian saya akan melakukan hal yang sama. Di bawah banner. Oke. Sekarang kita akan membuatnya. Saya akan tunjukkan lagi guide-nya. Control titik koma. Kemudian saya akan control alt untuk scrolling. Tadi kita menambahkan. Ini adalah 150 piksel. Kemudian ini adalah 500 piksel. Jadi. Jika kita tambahkan. Maka menjadi. 660 piksel. Karena kita akan menambahkan 10 piksel di bawah. Oke. Kita akan tambahkan sekarang jadi. 660 piksel. Tekan Ctrl alt H. Tekan Ctrl alt H. Kemudian. Set. 660 piksel. Supaya terlihat sama. Saya akan. Meng-copy paste. Rectangle 3. Atau. Border yang ada di atas. Saya akan tekan. Ctrl J. Kemudian. Saya akan tahan shift. Lalu saya klik. Dan drag ke bawah. Saya akan coba drag ke bawah. Sampai terlihat seperti ini. Dan sekarang. Sudah ada. Border di atas dan di bawah. Gambar banner. Selanjutnya. Kita akan membuat fitur. Pada website ini. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih. 해. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.